Gubernur Jambi Al-Haris Rabu Pagi membuka Seminar Nasional Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Jambi dengan mengusung tema jurnalisme berkualitas dan bisnis pers berkelanjutan di era digital. Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Jambi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Pers menggelar Seminar Nasional bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Rabu 29 Juni 2022 pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Sekretaris Jenderal SPS Nasional Asmono Wikan yang juga sekaligus menjadi pemateri dalam Seminar Nasional ini. Selain itu juga sebagai pemateri, Ketua Dewan Pertimbangan SPS Cabang Jambi Antoni Zeidra Abidin dan Ketua SPS Cabang Jambi Munawir beserta jajaran pengurus dan tamu indangan lainnya turut hadir. Gubernur Jambi Al-Haris yang membuka langsung Seminar Nasional itu dalam sambutannya menyampaikan antara pers dan pemerintah harus saling menopak. Dengan adanya SPS, ia berharap dapat menjadi wadah yang saling menguatkan. Al-Haris juga mengatakan perusahaan pers harus membuat transformasi baru di tengah mencampurnya perusahaan pers saat ini. Sementara Ketua SPS Cabang Jambi Munawir dalam laporannya mengatakan Seminar Nasional ini dilaksanakan dalam rangka menyambut usia ke-76 tahun SPS dan mengambil tema jurnalisme berkualitas dan bisnis pers berkelanjutan di era digital. Dirinya berharap pers yang ada di Provinsi Jambi dapat tetap eksis di era transformasi digital yang terus berkembang. Termasuk di era digital ini terjadi deklarasi dimana kami ingin kawan-kawan di SPS mengatakan visi bersama steklator di proses pemerintahan di Jambi. Bagaimana membangun visi di depan?